Intro Halo, selamat datang kembali di Deriams di Koi 89 Hari ini kita akan membahas ikan yang ada di kolam ini Yaitu ikan-ikan koi gue yang gue beli paketan Paketan itu kalau beli langsung 10 gitu ya Atau 20, so 30 Kalau gue beli 9-10 Harganya jauh lebih murah daripada harga tiket masuk dan naik Candi Borobudur yang sekarang Harga tiket masuk Candi Borobudur yang berada di kawasan Magelang, Jawa Tengah Akan dinaikkan dengan harga yang cukup fantastis Untuk tarif pengunjung lokal yang kini berharga di kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 Akan dinaikkan menjadi Rp750.000 Loh beneran loh, kalau gue pernah bahas di konten gue yang ini nih ya Jangan beli ikan koi paketan, rugi Karena kalau beli paketan itu, 10 misalnya 8-nya biasa-biasa aja atau jelek 2-nya cuma bagus Alias 2 yang cuma bagus Sedikit yang bagus Tapi kalau ini gue beli paketan, kenapa Ian? Kok lo sendiri menyalahi aturan atau pendapat yang lo kasih? Karena yang gue beli ini ikan satu warna Kalau ikan koi satu warna Jenisnya karasi ataupun jenis yang lainnya Dan lo beli dari tempat yang memang lo kenal banget Satu beli paketan sih buat gue gak masalah Nah ini ikan karasi gue beli dari Wahana Koi alias Matsuba Blitar Gue bisa request ikannya yang bagus Dan Matsuba itu ngasih ini adalah F1 Jadi ikan lokal tapi indukannya impor Nah ikan-ikan ini gue beli memang jauh lebih murah Daripada tiket masuk dan naik Candai Borobudun Dan gue beli ini beberapa bulan lalu Ada 2 batch Jadi yang satu itu gue beli 10 ekor Berapa bulan yang lalu Misalnya 6 bulan lalu ya Itu sisa tinggal 5 di kolam ini Satu ikannya ditaruh di belakang Empat ikannya lagi mati Lalu ada lagi 10 ekor tambahan Itu dari 2 bulan yang lalu Jadi lebih berdekat nih waktu belinya Dan berapa ukurannya Lalu gimana perkembangannya Padahal mereka ini Semua gue pelihara di kolam gue yang kecil ini Dan dangkal Kedalaman kolam ini cuma 45 cm Serius Gak ada filter chamber Satu hanya filter atau sistem filtrasi kolam ini Adalah bagi shower itu Yang pernah gue juga bahas Tuh di pojok kanan atas teman-teman ya Itu cara buatnya Apa cara ngerawatnya bagi shower Lengkap semuanya Yuk kita bahas aja ya Gimana sih perkembangan Dan juga Kesulitan maupun kemudahan Dalam merawat ikan koi di kolam gue yang kali ini Dan gimana juga perkembangannya Ikan koi karasi gue Yang gue beli grup-grupan gitu Beli banyak Beli paketan Selama beberapa bulan gue pelihara Hampir setahun malah beberapa Di kolam mendang kali ini Bisa gede gak sih sebenarnya Bota Terima kasih Baja Per hairdak华 Antara Diting Bola Terima kasih Baja Dermin Diting . Ya, kita mulai ya Report perkembangan ikan koi gue ini Di kolam dangkal ini Baik teman-teman, ini gue ambil 3 sampel aja Ada satu yang besar, ada dua yang Ngasih agak kecil Sedang sih sebenarnya Yang besar ini, kalau gue jengkal pakai tangan Dia hampir dua jengkal atau dua jengkal Tangan gue Sekitar hampir kurang lebih 40 cm ukurannya, panjangnya Sedangkan yang kecil-kecil itu Yang ukuran sedang Sekitar 1,4 jengkal gue Jadi anggap saja Hampir sekitar 30-32 cm Ini kurang lebih ya Karena gue pakai jengkalan, gue gak ada alat ukur yang proper Mohon maaf Tuh kira-kira sebesar itu tuh Tangan gue Rasio dengan keramik gue Nah, ikan-ikan koi ini Dalam dua baca gue beli Jadi ada dua Apa istilahnya? Dua gelombang Yang besar ini gue beli Kurang lebih Bulan Juni tahun kemarin Atau bulan Juli Jadi hampir setahun umurnya Di bulan ini Di tahun 2002 ini Sedangkan yang kecil-kecil Itu gue belinya beberapa bulan yang lalu Sekitar 4-5 bulan yang lalu Kurang lebih gini deh Ikan koi gue yang besar ini Yang karasinya Gue belinya sebelum gue kena covid Parah Tahun kemarin Pada gelombang kedua Pas jaman delta Nah, ini yang kecil-kecil ya Hampir 1 1,4 jengkal gue Gimana sih gue ngerawatnya? Gue berbagi ya teman-teman Gue ngerawatnya Jujur di kolam dangkal gue ini Gue hanya memberikan pakan Maksimal 2-3 kali sehari Lebih sering 2 kali sehari malah Pakan yang gue gunakan ini Cuma lokal doang Mereknya Hero Kadang-kadang gue campur dengan WellGrow Antara 2 itu doang Lalu Filternya gue pake apa? Filternya seperti yang pernah gue bahas Bahwa kolam dangkal gue ini Yang letaknya di tengah-tengah rumah gue Gue menggunakan hanya Bucky Shower Ingat ya Hanya Bucky Shower Atau Tricle Filter Gue gak ada filter chamber Maupun bottom drain pada kolam ini Karena dulu gue buatnya salah buat Kedalamannya cuma 45 cm nih Lalu perawatan airnya Gue Mengganti air kolam ini 3-4 hari sekali Sekitar 30-40% Lalu gue Backwash atau bersih-bersih Tricle Filternya 1 bulan sekali Nah begitulah cara gue merawatnya Simple kan? Dan Masih tetap mungkin Ikan kue kita tumbuh besar Di kolam yang dangkal Nah gitu teman-teman Ternyata di kolam dangkal Juga bisa gede kan? Jadi ingat sekali lagi Memelihara ikan koe di kolam dangkal Bukan berarti Tidak bisa membuat ikan koe besar Kalau ada yang nanya Bisa gak sian Ikan koe besar di kolam dangkal? Bisa Kolam dangkal Tidak membuat Atau mengerem Pertumbuhan ikan koe lu Tapi Ada tapinya Misalnya ikan koe lu ini Genetiknya ini Besarnya bisa 60 cm Di kolam yang proper dan bagus Harusnya dalam setahun Atau bahkan satu setengah tahun Dia harusnya tembus 60 cm Nah Jika lu pelihara di kolam dangkal Seperti ini Bisa menembus 60 cm itu Mungkin sekitar 3-4 tahun Jadi kelemahannya kolam dangkal Itu memperlambat Pertumbuhan ikan koe lu Tapi Bukan berarti Menghambat pertumbuhannya Cuma memperlambat Oke Jadi bedain ya Jadi jawabannya kurang lebih Kolam dangkal tetap bisa membuat ikan koe lu besar Dengan syarat Tapi banyak banget Ya kualitas airnya juga bermutu Parameter airnya baik Pakan yang lu kasih juga bagus Lu rajin bersih-bersih kolam lu Backwash maupun water changing Dan lain-lain Cara merawat kolam dan ikannya Semoga bermanfaat teman-teman Yuk Nanti kita bahas lagi konten-konten yang seru Di koe 89 Makanya buat teman-teman Yang mau belajar soal ikan koe Salam-salam belajar dengan gue Subscribe channel ini Dan follow instagram gue Boleh nanya-nanya Dan belajar soal ikan koe Saling DM-dm-an Cirrus baby Assalamualaikum Salam nanti koi Bye Teman-teman jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menarik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Vale ya